Bayangkan kalian mendapat pekerjaan di SCP Foundation, lalu kalian mendapatkan meja kantor kalian sendiri dan sudah mulai untuk bekerja. Tetapi pasti kalian bingung, apa yang harus kalian kerjakan? Apakah kalian punya keahlian bidang biologi, keahlian bidang antropologi, atau keahlian bidang kimia? Tapi bagaimana jika kalian punya keahlian di bidang teknologi? Maka kemungkinan besar kalian akan ditempatkan di Site 98. Inilah USPAPH Site 98 atau SCP Foundation Mid-Atlantic Dimensional Research and Containment Facility di Philadelphia, Amerika Serikat. Site 98 gunanya ini untuk meneliti dan juga menahan SCP-SCP yang berbahaya di dalam fasilitasnya. Dan juga Site 98 menyimpan beberapa proyek dan operasi rahasia milik Foundation yang hanya petinggi-petinggi Foundation yang tahu tentang hal ini. Site 98 juga menjadi tempat untuk mengembangkan sebuah proyek teknologi yang paling canggih untuk melawan para SCP-SCP. Contohnya adalah Scranton Reality Anchor atau SRA, yaitu alat yang digunakan untuk melawan para Reality Bender agar mereka tidak bisa menggunakan kekuatan anomalinya dan biar bisa lebih mudah untuk konten mereka. Atau Khan Counters, dimana alat untuk mengukur tingkat level Hume untuk menemukan bahwa ada bagian dari dimensi tempat tersebut, ada yang aneh di sekitarnya, dan cara menemukannya adalah dengan menggunakan alat yang bernama Khan Counters. Semua percobaan terkait meneliti SCP-SCP yang berhubungan dengan dimensi lainnya tentunya di bagian paling dalam dan bawah di fasilitas ini untuk menghindari bahaya yang tidak diinginkan oleh pihak-pihak Foundation di sana. Jadi bangunan dari Site 98 paling atas adalah gedung penelitian yang dimiliki oleh NASA, yaitu badan antariksa luar angkasa yang dimiliki oleh Amerika Serikat tentunya. Site ini sebesar 14,87 km di permukaannya sehingga sangat besar untuk semua orang bekerja. Tetapi Site 98 tidaklah bekerja di bagian atas, tetapi di bawah tanahnya yang dibagi menjadi 3 sektor level. Mari kita bahas semuanya. Sektor A merupakan area aman untuk para pekerja Foundation melakukan aktivitas normalnya. Di bagian ini tuh ada fasilitas di mana untuk para-para pekerja Foundation tidur dan beristirahat di ruangannya masing-masing. Ruang bermain di mana para pekerja Foundation bisa bermain, bersantai, atau bahkan beristirahat kalau mereka capek di pekerjaannya. Mereka setelah pekerjaan mereka selesai, kantin Foundation untuk semua pekerja yang ada di sana, Makan dan minum di jam istirahat. Tentunya makanan yang ada di sana gratis, jadi kalian boleh bebas makan apa saja di sana. Ruangan kesehatan untuk kalian yang merasa sakit dan perlu diobati, dan juga garasi untuk seluruh kendaraan dan artileri yang dibutuhkan oleh Foundation. Semuanya di sini ada untuk para pekerja Foundation menikmati fasilitas yang ada biar bisa santai-santai dan juga istirahat di pekerjaan mereka. Barang anomali tidak boleh dibawa ke sini tanpa izin ya. Ada namanya Sektor A1 yang di mana isinya orang-orang penting yang bekerja di Sites 98. Beda dengan Sektor A, Sektor A1 digunakan oleh para petinggi Foundation memiliki ruangan pribadinya sendiri, perpustakaan khusus, dan memiliki ruang rapat untuk para petinggi-petinggi Foundation yang ada di sana untuk membicarakan sesuatu terkait tugas-tugas mereka dan mengatur rencana untuk SCP Foundation ke depannya. Sektor B adalah tempat di mana penelitian dan pengembangan dari Sites 98 dilakukan. Di sana ada banyak beberapa laboratorium penelitian, lab komputer, kantor pemeliharaan teknis, dan bahkan ruangan server untuk menyimpan data-data yang dimiliki oleh SCP Foundation itu sendiri. Departemen anomali ekstradimensional pun ada di Sektor B, dan mereka dikenal sebagai Departemen Khusus Foundation yang mengurus teknologi yang berhubungan dengan dimensi lain atau bahkan mengurus SCP yang ada di dimensi lain. Sektor B juga dikenal tempat untuk menahan SCP-SCP yang terutama SCP yang memiliki kelas safe dan yuklid ditahan di Sektor B. Sektor B2 juga digunakan oleh para pekerja Foundation untuk menggunakan anomali sebagai senjata peperangan mereka yang dilakukan di bagian bawah tanah Sektor B. Karena persenjataan menggunakan anomali ini berbahaya dan memungkinkan untuk menghancurkan dunia. Masuk ke Sektor C, tempat yang paling berbahaya di Sektor 98. Karena sektor ini adalah sektor yang penuh dengan SCP-SCP kelas kiter yang ditahan di bagian ini. Saking berbahayanya, sektor ini harus dikendalikan dari kejauhan oleh personel yang ada di Sektor B. Personel yang ada dikirim untuk mengurus SCP yang ada di Sektor ini adalah para agen Foundation dan juga para peneliti yang elit dan terlatih untuk melakukan pekerjaan mereka tanpa kesalahan sedikit pun. Dan Sektor ini pun harus ada yang namanya generator cadangan untuk menahan semua SCP yang ada jika error atau serangan dari group of interest lainnya di site ini. Dikarenakan Foundation takut karena ada ancaman yang ada di Sektor C, hanya ada satu pintu masuk dan pintu keluar di sana dengan menaiki satu-satunya elevator yang ada di ruang pemeliharaan teknis yang ada. Dan di sebelahnya pun juga ada yang namanya Sektor C3 yang dimana sektor tersebut menjadi tempat penahanan SCP kelas Tomial yang tugasnya untuk menahan SCP kelas kiter yang ada di sini. Hanya beberapa orang dengan level tinggi dan spesial boleh masuk ke dalam Sektor C3 ini. Direktur Site atau orang yang mengatur semua hal yang terjadi di Site 98 ini diketuai oleh Direktur Harvey Henshaw dengan 9 asisten lainnya yang membantu menjalankan Site 98 tetap berjalan dengan lancar. Jika dihitung totalnya jumlah semua orang yang ada di sini itu ada banyak, seperti semua staff kepala Departemen Penelitian ada 18 orang, semua staff dokter yang ada di sana ada 103 orang, semua staff penelitian yang ada jumlahnya 161 orang, personel yang mengurus administrasi ada 17 orang, personel yang mengurus kebersihan dan semacamnya ada 110 orang, personel yang menjaga keamanan ada 247 orang, dan yang paling pasti semua jumlah di klas yang ada di Site 98 jumlahnya ada 498 orang, dan beberapa 12 orang lainnya yang ada di sana. Jadi itulah Site 98 penuh dengan hal-hal yang paling penting dilakukan oleh foundation terkait tugas-tugas mereka dan juga siapa yang ada di Site 98 itu tersendiri. Sekarang kalian tahu untuk harus ngapain saja ketika nantinya pengen kerja di foundation, terutama dalam mengembangkan teknologi foundation di Site 98. Selamat menikmati! Selamat menikmati! Terima kasih telah menonton!